Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTV Channel Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini Semoga teman-teman dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys Amin Oke disini saya mau berbagi yaitu gimana caranya merakit Subwoofer berikut untuk adjust frekuensinya ya guys Jadi volume sama frekuensi Oke disini saya siapkan untuk IC nya saya pakai CRC4558 Ataupun bisa juga dengan persamaannya NE5532 dan yang lain Ini saya pakai tegangan simetris ya guys Tegangan simetris 12-15V Nah ini langsung saja saya persiapkan Itu pertama kita siapkan Resistor 33 kg Nah ini sudah saya kasih tanda untuk Tegangan Nomor 8 plus Nomor 3 ground Nomor 4 Min gitu guys Nah ini untuk resistor 33 kg Kita pasangkan pada kaki nomor 1 dan 2 Kita pasangkan pada kaki nomor 1 dan 2 Resistor 33 kg Terus berikutnya kita siapkan kapasitor 100 nano Kita paralel pada resistor 33 kg ya Nah ini kita paralel begini Ini sebagai resonant Oke guys Nah ini 100 nano Kapasitor 100 nano Kita paralel kan begini Terus Langkah berikutnya Kita siapkan Potensio Nah guys Kita siapkan potensio mono 50 kg 50 kg Potensio 50 kg ini buat frekuensi Terus berikutnya Kita pasangkan resistor 10 kg Nah berikutnya Kita pasangkan resistor 10 kg ya 10 kg dari kaki nomor 3 Potensio Menuju ke kaki nomor 5 IC Ini resistor 10 kg Terus Berikutnya kita siapkan Kapasitor 220 nano Ataupun 224 Kita pasangkan pada kaki potensio yang tengah Ini guys Potensio yang tengah Terus Untuk kaki nomor 6 dan 7 Kita jumper Kaki nomor 6 dan 7 Kita jumper ya Ini sebagai Outputnya Kita jumper Terus ujung kapasitor Kita solderkan pada Kaki nomor 6 dan 7 Yang kita jumper Nah begini guys Nah begini Ini kapasitor 220 nano Terus Langkah berikutnya Kita Pasang kapasitor 4,7 nano Ataupun 4N7 Nah ini guys Ini kapasitor 4N7 Kita pasangkan Pada kaki nomor 5 Ke ground Ini ya Ini kaki nomor 5 Ke ground Jadi cara ini sangat mudah guys Sangat mudah dan hasilnya Dan hasilnya sangat memuaskan Untuk subwoofer model ini Nah ini sudah terpasang untuk kapasitor 4,7 nano Dari kaki ground Menuju kaki nomor 5 Ini guys Terus berikutnya Kita pasang potensio lagi Untuk volume 50 kilo Mono ya guys Nah ini Nah ini guys Ini nanti buat potensio volume ya Ini kaki nomor 1 Kita hubungkan ke ground Terus Untuk yang tengah Nanti ke power amplifier ya Terus berikutnya Kita sambungkan Untuk outputnya Kita soldirkan pada kaki nomor 3 Nomor 3 Terus ini Kita hubungkan pada kaki nomor 6 dan 7 Yang kita jumper tadi Ini sebagai output Ini guys Jadi Kita soldirkan pada kaki nomor 6 dan 7 Yang kita jumper Terus berikutnya Kita siapkan Resistor 100 kilo 100 kilo 100 kilo ini Kita soldirkan pada kaki tengah potensio Disini ya guys Kaki tengah potensio ini Terus Kita hubungkan pada kaki nomor 1 Nah disini Nah disini guys Kaki nomor 1 Nah ini sudah selesai Tinggal menyambung Untuk Bagian tegangan Dan input Outputnya Nah begini ya Ini pada kaki nomor 1 Ini resistor 100 kilo Kita soldirkan pada kaki tengah potensio Nah disini Masuk kaki nomor 1 Ya ini masih ada yang lupa 1 Yaitu resistor 10 kilo 10 kilo kita soldirkan pada kaki nomor 2 10 kilo kita soldirkan pada kaki nomor 2 Jalur nomor 2 ya ini sebagai inputnya Ini inputnya Terus nanti outputnya di potensio volume Nah ini kita sambungkan pada kaki nomor 2 Nah begini guys 10 kilo Nah sekarang tinggal saya pasang Untuk bagian tegangan dan kabel input outputnya Dan langsung untuk mencoba hasil suaranya Nah ini guys sudah saya pasang untuk Kabel tegangan Merah ini plus Ijo min Biru ground Ini dari input audio Ini ya R10 kilo input audio Terus Tengah potensio volume ini ke power Gitu ya guys Nah ini saya pakai tegangan simetris 12 volt Ini tegangannya 12 volt sampai 15 volt simetris Nah ini saya langsung mencoba untuk hasil suaranya Sampai jumpa Ini guys Ini kalau kesini Ini sub ya Kalau semakin ke kanan Ini low Kalau segini ke sub Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton